Oke, jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Shadowgarden Dan ya, video kali ini cuma ingatin doang Kalau hari ini ya, tanggal 16 November 2022 Episode ke-7 dari animenya Shadowgarden itu dirilis Gitu kan, di Beastation Dan itu bakalan menceritakan isi dari chapter ke-4 dan ke-5 nya Untuk adaptasi lag novelnya itu sendiri Nah, jadi ini bakalan menarik banget Karena kita bakalan lihat nanti si Cid bakalan tarung ya Lawan Ross gitu kan, seperti apa yang udah kalian lihat di preview-nya kemarin Cid akan lawan Ross dan Cid akan pura-pura menjadi korban lah disini gitu kan Karena dia tuh pengen terlihat seperti NPC beneran gitu Nah, disini juga nantinya kita bakalan lihat kedekatannya si Cid sama Cid juga gitu kan Dan Cid jadi mumi gitu Ya, akan ada konflik baru nantinya Akan ada beberapa orang yang menyamar jadi Shadowgarden ya Di episode-episode sebelumnya itu kan yang ngaku-ngaku Shadowgarden Dan mereka bakalan nyerang ke akademinya si Cid gitu kan Ke sekolahnya si Cid gitu kan Dan mereka bakalan melakukan tindakan yang namanya itu Menonaktifkan kemampuan untuk menggunakan sihir di sekolah tersebut gitu Jadi cuma mereka doang gitu kan yang bisa menggunakan sihir di sana gitu Nah, nantinya Cid bakalan coba yang namanya itu mengorbankan diri Untuk bisa melindungi Ross yang harusnya tuh masuk memberikan pidato kepada teman-temannya Cid gitu kan Di tengah kelas Gak di tengah sih di depan kelas gitu kan Tapi tiba-tiba si teroris ini tuh orang-orang yang ngaku sebagai Shadowgarden ini tuh nyerang gitu kan Nah, awalnya ini bakalan jadi konflik yang sangat-sangat intens banget Karena memang mereka tuh datang si teroris itu datang buat yang namanya itu mencari artefak yang lagi diteliti sama si Ciri gitu kan Karena itu adalah artefak yang diambil atau ditemukan dari sisa-sisa reruntuhan tepat labnya Sekte Diabolos yang dilawan Cid pada episode kelimanya kemarin Nah, kemungkinan itu bakalan hadir nanti di akhir-akhir ya harusnya ya Karena di awal-awal kita bakalan lihat kekocakannya Cid dulu gitu kan Saat lawan Ross dan juga bakalan lihat bagaimana konflik ini bakalan berjalan Dan ada Nu juga yang nyamar jadi salah satu murid di sana dan memberikan informasi mengenai pergerakan dari kelompok-kelompok tersebut gitu Dan ini bakalan menarik banget jadi jangan sampai kalian ketinggalan buat nonton episode 7-nya nanti Shadowgarden tentunya gitu kan Dan kita bakalan lihat nanti endingnya bakalan dibawakan siapa lagi nih yang nyanyi gitu kan Apakah nanti Epsilon gitu kan atau mungkin ya bisa aja si Eta atau Zeta lah Karena memang itu karakter kan belum muncul loh Kalau di adaptasi manga ataupun lag novelnya baru akan muncul nanti di volume 5 Dan untuk animenya sendiri udah ada gitu Ya Epsilon kayaknya udah nyanyi lah Nah, ini bakalan menarik banget jadi kalian tungguin aja untuk animenya sendiri Abis 17 ini bakalan rilis nanti di jam setengah sepuluan ya di Beastation dengan akses premium Dan yang pastinya ini bakalan jadi arc yang cukup gokil banget Karena ini ya mantep abis gitu Dan menjadi arc ya penutup ya untuk volume 1-nya Harusnya selesai arc dari penyerangan teroris ini itu volume 1-nya selesai Dan bakalan masuk ke volume 2 dengan arc yang baru lagi gitu Dan ya, akhirnya itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya Hmm, jangan nih Sampai jumpa di pembahasan emailnya